Cinta adalah unsur yang meski secara fisik tidak tampak Tetapi sama nyatanya dengan udara dan air Cinta adalah kekuatan yang bisa bertindak Dan cinta itu hidup Dan cinta itu bergerak Dan cinta itu bergerak dalam bentuk gelombang Cinta itu bergerak dalam bentuk arus Seperti gelombang dan arus di sampah telah Dan cinta ini terus bergerak Hidup bertindak Dan siapa yang bisa menggunakan kekuatan ini Maka dia akan melihat betapa dasarnya kekuatan cinta ini Sekali lagi cinta bukan hanya perasaan Cinta adalah kekuatan positif Jadi ada cinta ada ketiadaan cinta Hati-hati Tidak ada lawannya buat cinta Jadi ada cinta ada ketiadaan cinta Sama seperti ada terang dan gelap Apa sih gelap itu sesungguhnya? Gelap itu sebetulnya adalah ketiadaan terang Dan gelap bukan lawannya terang Gelap itu hanyalah ketiadaan terang Dan ketika hadir terang Maka gelap sirna Sama Cinta Ada cinta ada ketiadaan cinta Jadi begitu cinta hadir Maka ketiadaan cinta juga sirna Pahami Kata demi kata Supaya dapat pemahaman yang utuh tentang ini Karena kalau tidak dapat pemahaman yang utuh Sulit kita menggunakan ini Jadi sekali lagi Apa yang disebut dengan berpikir positif? Berpikir positif adalah Berpikir yang isi di dalamnya adalah Memikirkan yang diinginkan dan disukai Sedangkan berpikir negatif adalah Berpikir yang di dalamnya Sedang memikirkan yang tidak diinginkan Dan tidak disukai Ini sebetulnya rahasianya Karena banyak orang yang tidak sadar Dia banyak sekali memikirkan Dan menceritakan hal yang tidak disukai Dan tidak diinginkan Padahal itu sendiri Yang menarik Hal yang tidak diinginkan dan tidak disukai Kedalam kehidupannya Tidak diinginkan Tetapi ditarik terus Oleh karena itu Stop kita membicarakan yang tidak diinginkan Stop membicarakan yang tidak diinginkan Stop memikirkan yang tidak diinginkan Stop memikirkan yang tidak disukai Pikirkan yang disukai Dan diinginkan Berarti kita sudah berpikir positif Inilah hukum cinta akan berlaku disini Yang serupa akan menarik yang serupa Sekali lagi Jadi siapapun yang lemah dalam hidup ini Cengeng, lembek Sederhana sebetulnya Karena dia belum mampu menemukan Kekuatan positif dalam dirinya Dan dia belum memanfaatkan kekuatan positif itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!